Hai semua, Assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube aku Umi Ashabul nah gimana ini kabar kalian? sehat semua kan? oke, di video kali ini aku mau bikin puding mangga yang bener-bener seger banget nah buat kalian yang mau tau gimana cara buatnya, stay tune terus dan jangan di skip ya oke langsung aja kita ke cara pembuatannya pertama siapkan 2 buah mangga yang besarnya itu sama seperti di video, kemudian kita kupas kulitnya ya bunda-bunda kemudian siapkan chopper atau blender, nah disini aku pakai chopper, kemudian masukkan 2 buah mangga yang sudah kita potong-potong nah jadi pada saat pencopperan kita tidak usah menambahkan air, karena si mangga ini sudah mengandung kadar air yang sangat banyak jadi langsung aja di chopper tanpa menambahkan air sedikitpun ya bunda pengguna mientras makan pem watching nya , huruf kuruf pengguna pembween �� Wo pengguna buah pin pemb lys pemb Nah jadi ini udah halus Dan kita buka tutup choppernya Nah jadi hasilnya itu Seperti itu ya bunda-bunda halus Nah sekarang siapkan Panci yang kosong Dan masukkan Mangga yang sudah dicoper tadi Tuh kan Mangganya itu benar-benar halus Kemudian Tambahkan 1 liter Air Dan Masukkan 250 ml Susu cair Selanjutnya kita masukkan 200 gr gula pasir Kemudian Masukkan 1 salset Nutrigel plain Dan 1 salset agar-agar plain Selanjutnya ini kita aduk Sampai tercampur rata Semuanya Setelah itu Masukkan pewarna makanan Ini aku pakai warna orange Dan Diaduk kembali ya bunda-bunda Nah Jadi aduk hingga merata Seperti ini ya bunda Kemudian Ini kita masak ya bunda Sampai mendidih Nah Sembari dimasak Ini itu Sembari diaduk Jangan berhenti mengaduk Supaya tidak mengumpal Di bagian bawahnya ya bunda-bunda Jika sudah mendidih Matikan kompor Kemudian Siapkan 15 cup kecil Dan Masukkan pudingnya Kedalam cup Sampai penuh Selamat menikmati dan ini sudah selesai kita masukkan ke dalam cupsnya ya bunda sekarang kita tunggu hingga mengeras dan ini dia pudingnya sudah jadi ini sudah mengeras tuh hasilnya bener-bener cantik banget ya kan bunda ini itu cocok banget buat ide jualan dan per cupsnya itu bisa dijual 2 ribuan anak-anak juga pasti suka banget sama puding mangga ini dan puding mangga ini juga pastinya sehat banget karena dibuat dengan mangga asli tanpa pemanis buatan nah sekarang aku mau cobain puding manganya tuh kan hasilnya bener-bener cantik banget bunda bismillah ini tuh rasnya enak banget ini mantep banget dan recommended banget dan ini dia puding manganya sudah jadi selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax